Warga Desa Silu Kecamatan Fatulew Kabupaten Kupang nekat membawa kade jalan dengan membentangkan spanduk menolak Bupati Kupang Korinus Mas Neno meresmikan fasilitas air bersih dan penyalaan listrik PLN. Kejadian itu terjadi pada Rabu 3 April 2024 malam saat Bupati hendak meresmikan fasilitas air bersih dan penyalaan listrik PLN yang sudah ada di Dusun Tuam Nanu Desa Silu Kecamatan Fatulew Kabupaten Kupang. Ada dua poster yang mereka bentangkan bertuliskan, jangan atas nama kesejahteraan untuk Kepentingan politik, dan kami tolak syukuran listrik dan air hari ini, penolakan masyarakat tersebut kemudian sedikit menjadi polemik lantaran fasilitas bak penampungan air bersih tersebut merupakan program dari LSM Cis Timor. Mendekati hari peresmian bak yang dibangun rusak sehingga pemdes berupaya mereka menggunakan bak yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat untuk digantikan sementara, anggota BPD Desa Silu, Yoyarit Abram Tuley mengaku penghadangan ini.